Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemerintah Insan News kembali menemani anda Saya Hasnawati, inilah Insan News Perlu kita ketahui bahwa ada kegiatan yang sangat ramai dikunjungi orang Yaitu Festival Banuakayang Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana kegiatan Festival Banuakayang Sekarang saya sudah terhubung dengan dekan kerja saya, Arnilan Baik Arnilan, sudah terhubung, bisa mendengar suara saya Baiklah, terima kasih Hasnawati di studio Saat ini saya sudah berada di lokasi Festival Banuakayang Tepatnya di Butu Ciping Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari Terhitung dari tanggal 10 hingga 11 November 2021 Kegiatan ini disertai dengan Peresmian Taman Budaya Dan Museum Sulawesi Barat Di dalam kegiatan ini terdapat pameran benda pusaka Benda pusaka yang dipamerkan adalah Keris-keris, tombak, dan berbagai peralatan besi Atau peralatan benda pusaka itu sendiri Benda pusaka ini Sengaja dipamerkan sebagai sebuah pameran Dari kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat Di dalam keris itu sendiri Terdapat kejujuran, keberanian, dan kekuatan Sehingga ketika orang mau maju Harus berani, jujur, dan kuat Ini merupakan kearifan masa lalu Yang menginspirasi masa sekarang Untuk menjadi modal pembangunan Dalam rangka membangun Sulawesi Barat ini Menjadi masyarakat yang maju dan malabi Di dalam kegiatan ini juga Bekerjasama dengan beberapa komuniti Yaitu Inditya Komuniti Sosoramandar Komuniti Slogan Komuniti Sipakkaruan Komuniti Dan lain-lain Ketua Pariwisata berharap Ada inspirasi lagi Untuk melakoni kegiatan ini Sebagai dampak dari souvenir Yang dikreativi oleh masyarakat Lalu menjadi nilai ekonomi bagi mereka Serta kegiatan ini Harus lebih clean, healthy, dan safety Baiklah saat ini saya sudah berada Dengan salah satu panitia Siswa Stein Majene Saya ingin sedikit mengetahui Tentang kegiatan ini Baiklah Pak, atas nama siapa? Saya ini, saya apa namanya Saya Dinas Pariwisata Proposisi Barat Saya Kepala Dinas Pariwisata Kegiatan ini Merupakan Program dari Dinas Pariwisata Untuk mendukung Kegiatan Pembukaan Peresmian Boyak Kayang Yang dibutuh Ciping ini Sebagai Lokasi Taman Budaya Nah Dukungan Pariwisata itu Ada dua program Pertama program Festival Banuakayang Yang kemudian Kedua Pameran Benda Pusaka Nah Benda Pusaka Yang dipamerkan itu Adalah Kiris-kiris Yang kita lihat seperti ini Dan tombak Tombak Dan berbagai macam Perlatan Besi Atau Perlatan Benda Pusaka Yang ada di sini Nah Di dalam lokasi ini Ada 52 Etalase Yang ditempati Pameran Atau Tempati Sebagai Tempat Pameran Yang Dimiliki Oleh Komuniti Benda Pusaka Itu Nah Ada beberapa Komuniti Inditya Komuniti Seseorang Benda Komuniti Ada juga Sologan Kalau tidak Salah ya Benda Pemperang Benda Pusaka Si Pak Karoang Dan ini Semua seperti ini Nah ini Benda Pusaka Ini Sengaja kita Pamerkan Sebagai sebuah Pameran Dari Kearifan Lokal Masyarakat Sebarat Jadi Kearifan Lokal itu Adalah Pengetahuan Masyarakat Tentang Sesuatu Yang ada Di 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 Wilayahnya Dan bisa Menjadi Apa Namanya Yang kita bisa Lihat Saksikan Sekarang Ini Jadi Dia ada Lokal Wisdom Yang dapat Disaksikan Oleh Sekarang Ini Yang kedua Pameran Kirsi Ini Selain Untuk Dapat Disaksikan Dari Berbanyu Makan Komuniti Kita Mengharapkan Bahwa Kaya Arifan Ini Dapat Meninspirasi Dari Masyarakat Jadi Inspirasi Itu Dalam Arti Kata Dia bisa Belajar Dari Pameran Ini Dalam Kesejarahan Misalnya Dia bisa Mampu Menangkap Bahwa Orang-orang Mandar Zaman Dulu Itu Sudah Mampu Membuat Atau Membuat Senjata Tajam Yang Sebaik Seperti Ini Berarti Orang-orang Kita Orang-orang Tua Dulu Sudah Pintar Membuat Senjata Seperti Itu Nah Sekarang Nah Sekarang Apa Yang Menjadi Pembelajaran Dari Mereka Itu Bahwa Kita Juga Harus Menangkap Spirit Itu Supaya Kita Juga Bisa Membuat Lokal Wisdom Lagi Untuk Masa Depan Masyarakat Kita Atau Itu Adalah Modal Kita Untuk Membangun Masyarakat Susbarat Di Kirsi Ada Kejujuran Disitu Ada Keberanian Dan Kalau Orang Mau Maju Harus Berani Dan Harus Jujur Kemudian Ada Banyak Ada Kekuatan Jadi Kalau Anda Mau Maju Anda Harus Kuat Anda Harus Berani Jujur Itu Di Dalam Kirsi Jadi Itu Namanya Kearifan Masa Lalu Yang Menginspirasi Masa Sekarang Dan Untuk Digunakan Di Masa Depan Untuk Menjadi Modal Pembangunan Dalam Rangka Membangun Sulawesi Barat Ini Menjadi Masyarakat Yang Maju Dan Malam Baiklah Itulah Itulah Yang Sempat Saya Laporkan Saya Kembalikan Ke Studio Terima Kasih Andilan Atas Liputannya Pemirsa Liputan Tadi Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan Kita Pada Siang Ini Saya Hasnawati Dan Tim Rekan Yang Bertugas Mempamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Insan News Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh